Indra tuh ngajak gue kawin dulu. 10 tahun yang lalu nih? 10 tahun yang lalu, karena kamu punya pekerjaan. Pada saat gue lagi ngantor-ngantor yang begadang-begadang jadi jongos itu. Jadi bukan pekerjaan jadi airtong ini ya, cuman sebenernya bener-bener karena kamu punya pekerjaan. Karena dia suka sama orang yang independen dan berarti lu sebenernya gak perlu gue, lu mau sama gue. Ya iyalah dia kan udah kawin sama Indra gitu loh, kayak udah gak usah ngapa-ngapain, ya iyalah apa-apa semua dapet dari Indra. Memang Alhamdulillah banget ya, dia tuh memberikan segalanya untuk gue gitu loh. Cuman gue gak akan selesai, terus gue gak ngapa-ngapain, terus gue kayak gak usah kerja. Bo, gue belajar terus kerja terus supaya Indra juga tetep naksir sama gue gitu loh. Kalau misalnya gue gak kerja dia mungkin tetep naksir loh sama gue gitu loh. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Yo kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu dan masih bersama tetangga gue Dian Sastrowardoyo. Dan gue pengen bilang thank you banget buat kalian yang udah ngikutin dari awal sampe hari ini. Dan gue pengen ngasih tau juga kalau misalnya kalian belum subscribe, please subscribe. Alright, kenapa? Ini janji gue nih, gue akan terus upload konten-konten yang akan menambah value ke hidup kalian. Gue akan berusaha banget untuk menginterview tetangga-tetangga yang bisa menginspirasi kalian atau mungkin bisa menjadi sebuah enlightenment buat kalian juga gitu. So please, if you like the content, click like. Dan jangan lupa juga untuk share kepada tetangga-tetangga atau temen-temen kamu yang menurut kamu bisa apa ya, hidupnya pun you know, jadi lebih baik gitu dengan konten-kontennya kita. So please guys, I just wanna say thank you again buat yang udah subscribe dan kita lanjutin nih. Ini pembicaraan terakhir kita bersama Dian di hari ini. Anyway, jadi gini Dian. Gue selalu ngerasa ketika kita menikah, gini nih kultur kita itu bilang ya udah nikah-nikah ayo dong, lu udah umur segini cepetan nikah-nikah-nikah-nikah-nikah tapi gak ada satupun yang ngasih tau kita bagaimana harus menikah dengan sehat. You know, gak ada yang ngasih tau gue kalo misalnya ternyata di pernikahan itu lu tetep bisa berantem loh. Iya berantem, harus berdialog, berdiplomasi. Exactly, dan gue sama istri gue baru ngomongin juga, sebenarnya ada loh cara untuk berantem dengan sehat. Ada loh cara untuk berantem, tapi untuk kebaikan kita berdua bukan untuk ego kita masing-masing, untuk kebaikan pernikahan kita. Kita ada loh, tapi ya itu ya maksudnya itu sih udah lebih jauh lagi yang harus kita obrolin, tapi maksud gue, lu gue seneng banget ketika lu ngomongin soal berapa penting komunikasi. Karena emang justru akan lebih gak sehat lagi ketika lu ngerasa mendem, lu pendem-pendem-pendem dan lebih parahnya lagi pelepasannya di luar. Wah serem banget. Iya kan? Dan lu mendem-mendem-mendem-mendem, terus tiba-tiba suatu lu meledak jepret, terus abis itu dia bilang I don't know you anymore. Yes. Tapi juga salahnya lu, karena selama ini lu gak kasih tunjuk. Exactly. Dia gak bisa disalahin juga, gitu loh. So good. Dan itu yang menurut gue ketika lu menem, yang kita bilang kalau di sebuah pernikahan toxic harmoni. Di luar keliatan harmonis hanya untuk sekedar image. Hubungan yang terlalu sopan, yang gak pernah berantem. Iya. Itu bahaya banget. Itu bahaya banget. Karena berarti lu gak pernah disegret, you need to disagree to be able to know each other. Dan kayaknya Indra juga sempet jadi gitu. Jadi Indra tuh tipe orang yang takut banget berantem. Karena menurut dia berantem tuh dunia meruntuh gitu loh. Gue gak tau mungkin pengalaman dia sebelumnya. Berantem tuh sesuatu yang dia gak nyaman banget. Tapi makin kesini dia makin nyaman untuk disagreeing dengan gue. Dan kemudian kita kan tarik-menarik gitu loh. Argumen gini. Bisa gak sih kita berargumentasi tanpa penas gitu loh. It's a healthy way of discussing gitu loh. Of disagreeing gitu loh. Dan pas udah gitu dia lebih rileks, gue juga lebih rileks kayak. Being disagreeing about something tuh sehat banget dan lumrah banget. And we can still be together and eat dinner together gitu loh. Even when we're disagreeing about something gitu loh. Iya, 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 exactly. Dan maksud gue, gue selalu bilang ya kalau misalnya sama istri gue gitu ya. Kita berdiskusi. Kita lagi berdiskusi. Gue mungkin yang gue lakuin sekarang ini gue bukan memberitahu sebuah pendapat. Dan lu harus ngikutin karena lu istri gue. Tidak, tidak, tidak. Gue pengen diskusiin gitu kan. Menurut lu gimana? Menurut gue gini. Jadi sebenarnya emang apa ya. Perlu yang tadi itu sih kayak perlu pernyataan bahwa. Gak loh. Gak happy ever after loh. Lu benar-benar you need to fight for that happiness loh. Kayak gitu. It's not like lu kayak yaudah ngikut aja deh. Yang penting kita, yang penting suami gue bahagia. Anak-anak gue bahagia. Yang penting gue nurut aja dan lain-lain. Padahal sebenarnya ya yang tadi lu bilang. Bisa speak up juga kok. Kayak gitu untuk berkomunikasi. And it's lebih sehat banget. Kalian berdua bagaimana menghadapi ketika gak tau ya. Apakah ini sebuah. Storm in your marriage. When you found out that. Sayen. Ada. Special needs. Ya special needs. Itu kita found out itu in a very early stage of our marriage. Kita anak pertama kan. Masih bayi. Dan kita belajar itu tuh kayaknya di bulan-bulan pertama. Dan disitu kayaknya gue juga masih nyari dinamiknya sama Indra kan. Kayak komunikasi tuh masih. Awal-awal banget ya. Awal-awal banget. Kita belajar hal baru. Atau gue waktu itu masih ngerasa gue. Gue belajar hal baru. Dan kayaknya. I was the one yang itu convince him. Bahwa ini perlu banget terapi. Ini perlu banget gitu. Tapi. Waktu itu. Sempet. Gak kok gak perlu. Itu normal. You're just overreacting. Gini-gini. Tapi. Jadi masih ada kayak gitu-gitu nya lah. Untungnya. Karena gue terapi. Gue bayarin deh bodoh deh. You know what. Lo gak. Karena lo juga gak gue tagih juga. Ibaratnya gitu. Right. Gue terapi. And then improve. Dari situ dia mulai. Oh bener ya ternyata kamu. Dari situ mulai dia. Join forces sama gue. Untuk membiayai terapi. Karena terapi itu gak murah. Gak murah. Hmm. Dan akhirnya. Setelah kita. Ber si keras. Kitanya juga terapi kan. Orang tuanya juga harus punya. Merubah cara. Mengubah cara kita. Untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dengan saya juga. Dengan cara yang lebih. Engaging lebih sehat. Kayak no gadget. Apa segala macem. Sampai akhirnya. Improve, improve, improve. Akhirnya masuk SD. Dinyatakan dia udah gak perlu terapi lagi. Oh thank God. Udah dianggap bisa jalan aja kayak anak normal. Cuma perlu dibimbing. Kalau misalnya gak kuper gitu. Gak pede ya kita. Inggris kita pep talk gitu. Tapi komunikasi udah oke. Nangkep pelajaran di sekolah udah oke. Wow. Dulu kalau dipanggil gak nengok gitu loh. Jadi. It was quite severe gitu loh. Iya. Cuma karena mungkin kita kekeh dan intervensinya cepat. It was very effective. And I'm so grateful. Dan sekarang Indra bisa proudly say to. Temennya yang mungkin punya anak yang punya kebutuhan khusus juga. Lo terapi dong kan anak gue. Lo gak sempur juga. Dulu gue gitu kayak gitu. Tapi ya kayak gitu. Pas pada saat itu. Yang gue. Yang gue salut adalah. Lo you take action. Lo gak. Lo gak. You know. Victimize yourself. Kayak kenapa harus gue. Tuhan kenapa ini terjadi sama gue. Ini. Dan lo gak blame Indra. Misalnya ini karena lo. Atau. Lihat apa-apa. Blah-blah-blah gitu. Like I think you take action. Lo bener-bener langsung ke orang yang tepat gitu ya. Dan lo ngecek semuanya. Dan you took that bet gitu. Kok bisa sih? I think itu ada yang namanya insting ibu sih. Oke. Sebenernya insting itu pasti ada di semua cewek. Yang baru punya anak. Cuma kadang-kadang kalau kita kan hidup di budaya yang. Lebih dengerin kata orang tua lagi. Jadi mertuanya bilang apa. Ibu kita bilang apa. Kita lebih takut sama dia. Daripada insting yang ada di sini. Wow so good. I was against all that. Wuuuuh. Let's talk about this. Yes. Yes. Jadi. Waktu gue mau insis bersih keras. Harus terapi gini-gini. Gue tuh diomongin di meja makan bahwa Dian. Kalau kita tuh emang kalau anak-anak itu rata-rata begini semua. Gak perlu kok terapi-terapi gitu. Gak apa-apa kok gitu loh. Wow. Jadi memang. It's a learning process juga for the whole family bahwa. Terapi juga bukan suatu aib kok gitu loh. It's for the best. Toh juga sekarang anaknya oke gitu loh. Lu happy kan gitu loh. Bangga kan lu punya anak yang fungsi gitu. Dulu bener-bener gak gini gitu loh. Jadi. Wow. Ya iya iya mah gue iyain tapi gue tetep jalanin gitu loh. Cuma gue pikir. I can only do that because I was quite independent financially. Hmm. Sehingga I can take action within my own measures gitu ya. Kalau cahaya-cahaya lain yang mungkin lebih financially dependent on the family. Or the husband. Lu mungkin gak bisa sekekeh dan senekat ini. That's why gue akhirnya ngeliat gini lagi. Daniel kayaknya. Seberapa bisa lu berdialek sama suami lu. Memperbaiki hubungan lu dengan berargumentasi yang sehat. Dan take action dalam your own pertimbangan lu sendiri. Itu kayaknya baru bisa terjadi kalau lu empowered deh as a woman. Jadi. I think a happier marriage juga requires an empowered woman. Ya. As the wife gitu. Karena kalau. Istrinya tuh atau ibunya gak empowered. Itu akan jadi satu arah doang. Cuma jadi satu arah doang dari pihak suami atau dari pihak apa. Yang ini cuma kayak jalanin perintah aja. And that's not marriage. Ya. That's slavery. Or what you call it. Employment without any specific. Apa namanya? Remuneration. Oh oke. Maksud gue. Iya, iya, iya. A marriage it's not. It's not a slavery. It should not be like slavery. Itu bahasa. Human resource banget barusan jadi gue. Iya jadi. Jadi a marriage should be a partnership. And in order to do that kayaknya. Suami sama istri tuh harus bisa ngobrol. Harus bisa balance gitu loh. That's so good. A husband should be able to listen to the wife. And vice versa. Iya. Dan untuk mencapai hubungannya saat itu kayaknya. Untuk masuk ke marriage tuh perempuan harus bisa dulu berargumen. Bisa dulu skill untuk komunikasi. Karena kan lu untuk nabrak gitu gak bisa lu lawan gitu aja. Lu harus diplomatis lu bikin teh dulu. Bercanda-becanda dulu. Breaking the ice dulu. Oh by the way. Menurut aku kayaknya terapi gini. Bagus tau soalnya temen aku yang gini tuh gini gitu. Wow. Mulai gak terima. Oke ngobrolin yang lain dulu. Belok dulu ya kan. Kan ada ilmunya bok. Teh lagi. Teh lagi. Terus ini ini dan ini gitu. Emang gitu. Gitu loh. So good. Dan gue suka banget lu tadi ngomong. Ngomongnya. Berdialog sama suami lu. Bukan kayak. Bukan melawan ya. Bukan melawan ya. Dan bukan bikin kubu sama nyokap lu. Bukan. You know. Karena kadang-kadang tuh. Ketika itu terjadi ketika suaminya gak setuju. Yang ada dia malah mulai bikin kubu sama nyokapnya. Dan akhirnya nyokapnya ikut campur sama pernikahan. Dan gue beneran. Gue banyak ngobrol sama temen-temen gue. Kebanyakan perceraian terjadi. Karena orang tua mereka ikut campur dalam pernikahan. Atau gak karena masalah duit. Udah itu aja. You know like. That's the majority gitu ya. Ya gue bersyukur banget menurut gue baik banget sih. Akhirnya walaupun gue diajak ngomong gitu. Tapi ya dia kasih ruang. Dan akhirnya ngebiarin gue sama Indra. Selesaikan masalah ini. Karena kalian ketika udah menikah udah jadi satu unit. Mereka sendiri udah lihat. These are the grown ups juga gitu. Udah. You know. Aduh. Beneran deh kayak. Ketika lu bilang. Lu adalah seseorang yang mungkin. Berani untuk. Apa ya. Tidak. Mendewakan pendapat dari. Orang tua lu dan orang tuanya Indra misalnya kayak gitu. Tapi. Sebagai unit. Family itu. Yuk kita coba berdiskut. And let's try to work this out together. As a husband and wife. Yo. Itu. Lu malah bikin. You solidify your relationship juga. It's better for. Ini gitu. Ah. Gila. Karena itu yang gue lakuin juga sih sama Viola. You know. Seru banget. Seru banget. Lu bisa nyari duit sendiri. Gitu kan. Lu. Mempunyai role model. Seorang nyokap yang. Sangat independen banget. Mandiri banget. And I think. She is a. A very powerful strong woman juga. Dan. You know. Lu main film Kartini juga. You know. It's all about. Women. Emancipation. Empowerment. Dan. Kayaknya. Lu sebagai seorang independen woman. Yang. Pernah gak sih kepikiran. Gue sebenarnya bisa kok sendirian. Gak perlu yang namanya suami. You know and. Pernah banget sebelum gue ketemu Indra ya. Oh sebelum. Oh oke. Gue udah siap banget men. Kalau gue bakal jadi jomblo perak. Apa jomblo emas gitu. Oh my goodness. Soalnya. Teman-teman gue yang karir banget. Juga banyak juga. Yang sampai sekarang masih jomblo. Pacaran aja belum. Belum dapet yang serius gitu. Atau bahkan yang belum pernah pacaran serius juga ada gitu. Tapi karir keren gitu. Iya. Apa yang kamu bilang ke mereka? Gue bilang. Gak apa-apa. Kalau memang itu jalannya. I mean. Gue percaya kalau misalnya jodoh tuh. Emang bukan kita yang ngatur kok gitu loh. Oke. Tapi kalau kita bisa. Taking care of ourselves. Love ourselves. As we should. Mestinya sih. Kayak gitu tadi. Konsep rejeki magnet tadi loh. Jadi. Lo juga akan jadi jodoh magnet. Pada saat lo juga feel you are worthy gitu loh. Iya. So. Tapi setelah. Setelah menikah sama Indra gitu ya. How are you. Have that respect. Gue. Oke. Gue sendiri sebenarnya sering banget hangout sama mereka berdua. Dan maksudnya. Untuk. You know. Kita lari bareng ya. Urusan lari gitu ya. Gue sama Indra itu kayak. Ambi-ambian. Leo-lewambi. Leo-lewambi. Yang. Dan kemarin tuh kayak gue udah 10 kilo. Udah kecapean gitu. Indra masih nyantai gitu. Lo heart rate kan? Enggak bro. Enggak bro. Udah kencang. Udah. Tapi. Gue ngeliat banget. Lo sangat menghormati Indra gitu. Khususnya di depan teman-teman. You know. Like. Padahal. You're a very strong independent woman juga. You know what I mean. I really know how to put myself around him. I really know. Dia tuh jawa banget. Jawa banget. Dan dia Leo. Lo tau Leo mengaum kan. And it's a symbol of leadership and everything. I know his character. I know his cultural backgroundnya. Dia jawa banget. Dan dia juga digedein di keluarga. Dimana. Ada certain. Apa ya. Amount of respect. Yang udah anticipated gitu loh buat dia. Dan gue tau. Karena genuinely gue juga respect banget sama dia Daniel. And I think that's great gitu lah. I think. Dan gue. Nora nih. Instagram suka keluar-keluarkan feed-feed yang. Yang tiba-tiba kayak quote-quote gitu kan. Ada menarik banget gue. Tadi pagi gue liat. True love itu bukan based on romanticism. Bukan based on. Candle light dinner dimana. Atau tempat yang keren. Bukan based on location. True love itu. Based on compromise. Uh. Based on respect. Uh ya. And trustworthy. Ya. Itu loh. Kalau lo percaya sama lo respect. Sama lo mau nyesuaiin diri lo. Ketemu di tengah. Lo true love loh. Wow. Jadi bukan cinta membarak. Apa ya head over heels tuh enggak gitu loh. Hmm. Jadi. And you grow more and more in love gitu loh. Kalau lo punya respect. Dan. Dan gue in so many levels tuh gue. Suka. Hormat banget sama Indra karena. I respect him so much. Ada banyak banget traits dari dia yang. Yang pun alhamdulillah banget gue dapetnya dia gitu. Kayak gitu. Karena dia orangnya. Tanggung jawab banget. I'm just gonna blabber his good qualities. Dan bikin cewek-cewek lain naksin sama dia. Jadi. Cuma maksudnya. Cuma gue beneran bersyukur banget. Dia tuh. I respect him. Dia orang baik yang gue bisa hormat. I'm willing to be with him gitu loh. Dan itu. Juga. Kayaknya kelihatan. Unvoluntarily depan temen-temen gitu loh. Walaupun gue. Kalau gak ada dia gue. Gitu. Tapi kalau misalnya. Ada dia gue kayak. Lebih behave decay gitu loh. Cuma makin kesini dia udah mulai makin menerima gue yang cuawaan. Karena. Kayaknya. Di grup sepeda ini bikin dia makin geblek. Nah gue geblek juga jadi ketemu gitu. Jadi kita makin. Dan dia lebih light sih. Sekarang gak tau kenapa dia kayaknya lebih light aja gitu. Lebih light sih. Karena sepedahan. Ya ya ya. Jadi yang kayaknya. Mungkin pandemi ini juga menghambilkan semua orang ya gak sih. Gue pikir semua orang menjadi lebih light. Karena. Ya ya ya. Karena. You adjust your expectation through life and everything. Gue ngerasa ketika lu respect. Ketika lu respect Indra. Dia. Akan. Bisa memberikan. Comfort. To you. The love. Gitu ya. Dan security gitu. Sehingga. Gak ada tuh kayak rasa. Karena gini gue selalu. Kesel gitu ya. Ketika. Orang bilang yang namanya unconditional love. Soal semua wanita harus mendapatkan unconditional love. Tapi sayangnya. Laki-laki. Harus. Memenangkan respect. Hmm. Padahal menurut gue. Seorang suami. Itu. Juga. Karena lu udah. Decide. Lu udah memutuskan untuk menikah dengan dia. Lu harus banget memberikan unconditional respect. Tanpa si suami ini harus memenangkan. You know respect dari si istrinya. Gitu. Hmm. Dan itu yang gue liat di. Lu sih sama. Maksudnya lu sama Indra gitu. Dan yang gue suka banget adalah salah satunya. Indra tuh. Ngajak gue kawin. Dia bilang lu tau gak kenapa. Aku ajak kamu kawin dulu ya. Dulu. 10 tahun yang lalu nih. 10 tahun yang lalu. Karena lu punya pekerjaan. Wow. Pada saat gue lagi ngantor-ngantor yang begadang-begadang. Jadi jongos itu. Iya. Jadi bukan pekerjaan jadi air tong ini ya. Cuma maksudnya bener-bener. Karena lu punya pekerjaan. Wow. Karena dia. Suka sama orang yang independen dan berarti. Lu sebenernya gak perlu gue. Lu mau sama gue. Uh. Gitu. You don't see me as your financial exit gitu. Iya. That's one thing. So he respects me for that. Jadi. And then gue juga feel empowered kan financially. Jadi. Kalo gue juga punya income. Walaupun ya mungkin gak sebanyak dia. I feel. I'm here because I want to be with you. Not because I need you to help me. Settle everything financially gitu loh. Iya. Dan itu yang gue gak suka banget. Karena orang-orang tuh suka mikir. Suka ada omongan nyanyir. Ya iyalah dia kan udah kawin sama Indra gitu loh. Kayak udah gak usah ngapa-ngapain. Ya iyalah apa-apa semua udah dapet dari Indra. Memang alhamdulillah banget ya. Dia tuh provide everything for me gitu loh. Cuma I would never settle. Terus gue gak ngapa-ngapain. Terus gue kayak. Gak usah kerja. Bo. Gue belajar terus kerja terus. Supaya Indra juga tetep naksir sama gue gitu loh. Kalo misalnya gue gak kerja. Dia mungkin stop naksir sama gue gitu loh. Kayak gitu. Ya iya iya. Oh wow. Oke. Tapi. Oke. I hope you don't. You don't. Dari yang tadi kita udah ngomongin soalnya so beautifully. Kayaknya. We work from love. Kayaknya. No no. I work for Indra. For Indra's love. I still become attractive for him gitu. For Indra's love. For Indra to keep loving me. Oh no. So what's next for Dian Sastro? What's. Ya what's happening? Gue mau belajar direct lagi terus. Ya. Belajar nulis which is a. Very painfully. Ya ya. Ribet banget itu. Lu tapi bener-bener kayak udah film banget lah ya. Udah kayak I think. Even though. I don't know oh sorry. Tapi kalo misalnya lu udah mulai direct. Udah mulai. Terus lu stop ditawarin untuk acting doang. Terus gue kayak. Makanya gue casting gue ambil deh gak apa-apa gitu loh. Soalnya. Gue juga gak pengen journey gue as an actor juga berhenti. Gara-gara orang mikirnya gue cuma pengen di belakang layar. Kalo bisa sih. Gue tetep grow dalam. Acting juga gitu. Di depan layar dan di belakang layar. Maksudnya udah film banget gitu. Udah ini ya. Ya so. Dian I just wanna say thank you again. For being a really good neighbor. Thank you so much. Thank you. I learn so much from you today surprisingly. Gue, I did not expect this. You know. And. Kayak. Bahwa. Nanti gue akan coba jadi piramid ya. Supaya semuanya fokus. Itu gila. Gue sampe sekarang gue gak ngerti apa maksud bokap gue. And don't forget to ask your. Ustadz gitu. Oh iya iya. Apa ya dia jawabnya apa ya. Jawabannya apa gitu. Ya i'll get back to you on that. So anyway gue pengen bilang lagi kemana semua tetangga gue yang udah nonton. Gue pengen bilang thank you so much for watching this episode. I hope you enjoy it as much as I enjoy this. What an amazing conversation juga. Dan thank you banget buat kalian udah nonton dari awal sampe habis. Pasti gue yakin banget pasti kalian ada dah quote quote. Dari Dian yang kayaknya kena banget di lu. So please taruh di komentar di bawah. Atau lu mungkin bisa tag kita di Instagram gitu kan. Di at VJ Daniel. Di at The Real Disaster. Atau mungkin bisa juga di at Daniel Mananta Network gitu. Kasih tau kita aja apa yang kira-kira merubah pemikiran lu. Paradigma lu berubah dari perkataannya Dian. Karena banyak banget isu yang kita angkat hari ini. Dan pastinya juga kalo misalnya lu pengen talk about this issue. Dan mungkin menguatkan kepada temen-temen juga yang lagi nonton. Langsung aja taruh di komentar di bawah. And of course jangan lupa untuk follow Instagram kita di at Daniel Mananta Network. Supaya kalian bisa tau kira-kira tamu siapa lagi yang akan kita datengin. Dan yang lebih serunya lagi sekarang kita udah ada di semua podcast platform. Just search di keyword kita di Daniel Tetangga Kamu. Dan follow juga. And don't forget to subscribe. And share. Pencet tombol lonceng atau belnya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika kita upload video baru lagi. Oke karena kita sebagai tetangga selalu menyangga bukan menyanggah. Thank you so much guys. I'll see you again next week. Thank you Daniel. Thank you. And follow. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye, bye bye! Bye bye.